Intro Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman baiklah spesialis semuanya Ini di hadapan saya ini ada satu unit Moto Classic Inggris Yang cukup menawan menurut saya Kenapa menawan? Ini masih utuh, kumprit Dan ini bersurat ya STNK BPKB Saya masih berada di bengkelnya Baretto Motor Ownernya Om Dede Nanti mungkin Om Dede akan menjelaskan secara detail Mengenai motor Norton 500 S2 ini Karena terus terang Saya lihat secara keseruhan Ini motor terbilang utuh dan kumprit Tapi Nanti kita akan tanya Yang lebih paham Yang Om Dede Apa saja yang sudah mengalami perubahan Atau apa saja yang sudah mengalami penggantian Atau yang tidak orsinya Terima kasih telah menonton! Om Dede Sini Om Nah ini saya bersama Om Dede Selaku owner dari Baretto Motor Nah ini Om Dede Saya akan membahas mungkin secara detail Kalau yang ini Supaya emang bisa menambah wawasan untuk teman-teman Para pecinta motor kasih khususnya Jadi mengenai motor Norton tahun 5-6 ini ya Nah ini motor yang sudah mengalami perubahan Atau yang tidak orsinya bagian apa Om? Nah baiklah Ini Norton langsiran 19-56 500cc Cuma di sini ada Restorasi sedikit Untuk lampu Dia pakai 54 Lampunya atau 54 Oke Terus ini shockbackernya Pakai BSA 56 Oh gitu Ya karena lebih empuk Dan Lebih enak dipakai Ya jadi intinya Tetap mengalami beberapa perubahan Karena yang punya motor Mungkin pengen merasakan kenyamanan yang sempurna Ya Tapi untuk ngejar aslinya juga ada Tetap disimpan Oh ada disimpan Head lampu semua satu set Sama shock satu set Ada masih Jadi teman-teman semua Meskipun ini sudah mengalami Beberapa bagian yang dirubah Cuman Yang aslinya sama Om Dede ini tetap disimpan Karena Emang bawaan dari motor ini ya Om Dede ya Nah Terus mengenai Nah Om Dede Kan Sekarang motor classic itu cukup fantastik harganya ya Ya Saya rasa ini Kisaran harganya sudah di atas 200 ya Ya Ini kebetulan kamu ini ada yang menawar 250 Oh gitu Ya Mantap Ya Berarti luar biasa Jadi Sekelas motor tua Ini harganya Sudah hampir sama dengan Mobil Ryze Toyota Ryze Ini motor ton 56 ya Nah Terus bagian Terus bagian Kayak karburator Terus ini masih ori Masih ori Masih Masih punya merek Amal tersendiri Oh ini Jadi karburatornya ini masih Bawaan Pabriknya Dengan merek amal Terus Untuk yang lain-lain Mungkin kenapot ini Mas sudah Mengalami perubahan ya Ya perubahan Karena kenapot itu Untuk menawarkan ada beberapa macam Ada yang cepet dan ada yang Seperti ini Itu cenderung tergantung orang yang Senang pakenya Jadi saya pastikan Setelah tadi Saya tadi Mencoba Mengendari motor ini juga Emang motor ini Aslinya Nyaman ya Meskipun motor tua Karena emang dirawat dengan baik Ketika saya coba Kendarain Ini Cukup nyaman untuk Tahun 1996 Nah Om Dede coba Tolong dinyarain Supaya teman-teman semua Tahu bahwa motor ini nyara Tuh Jadi Burang biasanya Satu kali sentuhan Karena motor ini benar dirawat dengan baik Di Bangker Maretto motor ini Ketika Mau dinyalakan Satu kali sentuhan langsung nyala Jadi membuktikan Bahwa motor ini Benar-benar dirawat dengan baik Nah ini karakter suaranya Seperti ini Ini cukup halus ya Kadang-kadang Emang Kenapot itu mempengaruhi Nah ini kenapotnya Emang cukup menurut saya Cukup enak didengar Tidak terlalu berisik Tidak juga terlalu peran Cuman Apa ya Nyaman aja lah Kedengarannya Kita coba tarik gasnya ya Oke Nah Om Dede Kita matiin dulu ya Boleh Jadi udah saya pastikan Motor ini emang Hidup Terus Dipakainya juga emang nyaman ya Nah fungsi-fungsi seperti ini Om Dede Kalau ini fungsinya buat apa nih? Kalau ini Ini kan sebenarnya Serba manual Mengaji ya Ini kan untuk penarikan Untuk RPM tinggi dan rendah Kita aturnya disini Karena memang Bawanya seperti ini Namanya apa ini? Ini namanya splatter Mengaji Sepretar Ya Kalau orang bilang juga Orang bilang nahpur Nahpur Boleh Terus ini? Kalau ini klakson Saklar Mengaji ya Dim Untuk ini saklar Untuk utama lampu Oke Ini dimnya Ini klakson Kalau tadi ini Sepretar buat Kompresi Memperingan Menghidupkan Nah jadi supaya emang Apa Teman-teman menurut saya juga Karena terus terang Saya juga belum begitu paham Jadi Om Dede ini bisa menerangkan secara detail Jadi fungsi-fungsi Apa Indikator yang ada disini Iya Oke Terus Nah kalau ini Om Dede? Kalau ini namanya Staring damper Karena motor tua itu Apa ya Bisa dikatakan Kalau terlalu longgar Kita cuma enteng aja Tinggal mainin aja Oh seteranya tinggal di Iya Kalau ingin berat Agak berat Tinggal tarik aja Oke Kalau peringat tarik aja Balik ke kiri Oke 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 Nah terus ini sepeda metak ini Masih auksinya Masih Ini baru Oh baru Oh Jadi Jadi untuk Mengengkapi Keutuhan dari Norton ini Jadi Barreto motor ini Luar biasa Bisa Menyiapkan juga Untuk teman-teman yang emang butuh Sperpat untuk motor tua Nanti bisa menghubungi Om Dede Di nomor contact person yang Akan saya tampilkan ya Jadi gambaran secara umum Mungkin Intinya Motor yang cukup rangka juga Untuk Ya Oke Mungkin demikian ya teman-teman Seperti biasa Jadikanlah Jadikanlah Kandaran kita sebagai suatu karsini Sehingga Sehingga kita akan lebih indah untuk menikmatinya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih